...menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa... Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Ferdi Sambo di fonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo menjalani sidang fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Senin, 13 Februari 2023. Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perencanaan pembunuhan yang membuat Brigadir J. tewas. Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, menyatakan tidak ada hal yang meringankan dalam fonis Ferdi Sambo. Hakim Wahyu Iman Santoso menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan fonis Ferdi Sambo. Ferdi Sambo disebut telah menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban atas tewasnya Brigadir J. Kemudian, perbuatan Ferdi Sambo dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hal tersebut, kata Hakim, tidak sepantasnya dilakukan oleh aparat penegah hukum. Selain itu, perbuatan Ferdi Sambo disebut telah mencoreng citra institusi Polri dan menyebabkan banyak anggotanya terlibat. Selanjutnya, Ferdi Sambo dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama sidang berlangsung. Majelis Hakim menyatakan, Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perencanaan pembunuhan. Hakim Wahyu juga menyatakan, Ferdi Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusahaan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo terbukti melanggar pasal 340 KUHP Yung Toh Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kemudian, Ferdi Sambo dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 Yung Toh Pasal 33 Undang-Undang Noh 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Noh 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yung Toh Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SOSI KMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya, membiaya-biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyu Iman Santoso, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut Sibu Jono, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai penitra pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Anggung Republik Indonesia, dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Demikian para pihak, baik penuntut umum maupun penasehat hukum, maupun terdakwa mempunyai hak untuk menyajukan upaya hukum. Sidang perkara, demikianlah putusan telah dibacakan, dan sidang perkara nomor 796 BIDB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambu dinyatakan ditutup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!